Bagaimana cara merubah resolusi dan DPI layar di handphone Android non root? Cuma modal aplikasi saja, tanpa komputer ataupun laptop. Ayo kita bahas. Seperti biasa, balik lagi bersama saya, Mamang Ojan Zari Pudin, tukang keripik tangkil. Di video sekarang, Mbak Ojan akan share sebuah aplikasi yang bisa merubah resolusi dan DPI di handphone Android non root. Tidak usah berlama-lama, takut bincinya keburu tutup, intinya aplikasi ini bisa kalian pakai untuk handphone apa saja dan android berapa saja. Usahakan kalian ikuti sesuai instruksi yang ada di video, kalau misalkan ingin berhasil. Tapi kalau misalkan ingin gagal, kalian boleh ikuti cara mengtatang. Pertama, kalian buka aplikasi Google Play Store, kemudian kalian download sebuah aplikasi yang bernama Resolution Changer. Kita ketik, dan untuk membentukannya yang seperti ini, warna kotak biru. Kalian download saja seperti biasa. Oke, kalau misalkan sudah berhasil di-download, jangan dulu dibuka. Loh, kenapa bang? Soalnya aplikasi Resolution Changer ini aslinya membutuhkan akses root. Nah, karena HP Android kalian itu kan non root, jadi harus menggunakan kode unlock agar bisa menggunakan aplikasi ini. Oke, untuk step yang selanjutnya, kalian download aplikasi yang bernama LADB. Nah, untuk linknya nanti saya siapkan di kolom komentar, bukan di kolom deskripsi ya. Soalnya aplikasi ini berbayar. Oke, saya masih kena tampol. Nah, kalau misalkan sudah selesai di-download, kalian tutup saja. Kemudian kalian buka aplikasi setelan atau settingan lah. Nah, kalian buka saja seperti biasa. Nah, kemudian kalian gulir saja ke bawah pun dan cari tentang telepon. Nah, kemudian kalian tekan atau klik sebanyak 7 kali build number. Sampai muncul opsi pengembang. Kalau misalkan belum muncul, terus aja lu pencet sampai retak itu LCD-nya. Oke, selanjutnya tekan kembali dan pilih sistem. Nah, di situ kalian bakalan melihat ada opsi pengembang. Nah, kalian klik saja. Kemudian kalian gulir ke bawah dan cari ADB melalui jaringan. Lokasinya ada di bawah Android Debugong, bun. Nah, kalian klik saja seperti biasa. Kalian aktifkan. Bang, di gue kok kagak ada? Itu buat Android berapa, bang? Nah, di sini Mbak Ojan menggunakan Android 9 dan Android 10. Nah, yang Mbak Ojan pakai ini kan Android 10. Nah, di sini pakai Android 10. Dan untuk yang Xiaomi Redmi Note 7 juga, di sini Mbak Ojan menggunakan Android 9. Jadi, ADB melalui jaringan ini sebenarnya ada di stock rom, ada juga di custom rom. Nah, ini Android 9 dan di sini Android 10. Nah, keduanya itu ada fitur yang bernama ADB melalui jaringan. Nah, kalau misalkan di HP Android kalian itu kagak ada fitur yang bernama ADB melalui jaringan, fix. Berarti HP Android kalian manja, bun. HP Android kayak gitu mah dibuang aja. Mendingan beli lagi yang baru. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, di sini kan untuk ADB melalui jaringannya sudah diaktifkan. Nanti di bagian Quick Setting itu pasti bakalan muncul notif. Nah, notifnya itu kayak gini, bun. Di sini ADB melalui jaringannya sudah diaktifkan. Nah, selanjutnya kalian tutup. Nah, kalian buka aplikasi yang bernama LADB. Nah, kalian buka aja seperti biasa. Nah, tunggu beberapa detik sampai proses ADB-nya itu terbaca. Ya, mungkin di sini pasti banyak yang ngalamin error. Nah, errornya tuh kayak gini, bun. Di sini ada Shell Has Diet atau Coid. Nah, kalau misalkan kalian ngalamin error kayak gini, kalian masuk ke setelan. Kemudian, buka aplikasi. Dan kalian pilih LADB dan force close atau tutup paksa. Nah, selanjutnya kalian gulir lagi ke bawah dan masuk ke opsi pengembang. Nah, kalian klik aja cabut otoritas. Kemudian klik OK. Dan kalian matikan semuanya. Kemudian hidupkan lagi, bun. Nah, kalau misalkan sudah kalian hidupkan, kalian tutup aja. Kemudian buka lagi aplikasi LADB-nya. Nanti bakalan muncul kayak gini. Nah, kalian tunggu proses sampai ADB-nya terbaca. Nah, kalau misalkan masih tetap gagal dengan tulisan Shell Has Diet, berarti kalian ulangi cara yang pertama tadi sampai berhasil. Soalnya aplikasi LADB ini emang connect-nya agak-agak susah, bun. Mbak Ojan juga sampai beberapa kali keluar masuk ke opsi pengembang dan ya ujung-ujungnya berhasil. Intinya kalau misalkan kalian ngalamin error yang kayak gitu, kalian ulangi terus. Nah, kalau misalkan sudah berhasil, nanti tulisan yang di bawahnya itu pasti bakalan hilang. Oke, kita tekan OK. Nah, di sini sudah hilang, itu artinya sudah terkoneksi. Dan kalian bisa menekan Shell Command. Oke, sekarang kita lanjut ke step-nya. Nah, di sini Bapak Ojan punya kodenya. Nanti kodenya juga sama Bapak Ojan bakalan dipasang di kolom komentar yang dipin. Jadi, kalian harus buka file ini dengan text editor. Kalian klik aja titik 3 di pojok kanan atas. Kemudian open in the text editor. Nah, ini isinya kode ya. Nah, kalian copy aja semuanya. Jangan sampai ada yang terlewat. Pokoknya sama nggak boleh ada yang terlewat. Kalian block semuanya. Kemudian kalian pilih aja copy. Oke, selanjutnya tutup. Dan kalian masuk ke aplikasi LADB. Kemudian pastikan aja bun. Nah, kalau misalkan sudah selesai, sekarang tekan enter. Kalau misalkan tulisannya hilang, berarti sudah berhasil. Kalau misalkan di bawahnya ada tulisan putih, berarti itu error. Nah, kalau misalkan sudah berhasil. Nah, di saat kalian membuka aplikasi resolution changer, itu sudah tidak ada yang namanya notif pemblokiran. Ataupun diminta membuka menggunakan ADB fastboot. Dan di sini kalian bisa atur resolusi dan DPI sesuai dengan selera kalian masing-masing. Nah, di sini kan ada present. Dari angka 0,1 kali sampai ke angka tertingginya. Nah, semakin kecil angkanya, maka resolusinya semakin kecil juga. Jadi, semakin gede angkanya, layar kalian pasti bakalan semakin gede. Nah, di sini kan untuk rasio LCD HP Android itu kan beda-beda. Ada yang 16 banding 9 lah. Ada yang sekian lah. Nah, di sini Bang Ojan punya patokan, yaitu menggunakan aplikasi screen recording. Nah, nama aplikasinya adalah SCR 5+. Kalian bisa menggunakan resolusi di screen recording ini. Nah, resolusi mana yang dipakai? Yaitu resolusi yang tidak ada width padding-nya. Nah, di sini ada 2160x1080 Max. Ini adalah resolusi Bang Ojan ya. Terus, yang kedua ada 1440x720. Nah, jadi kalau misalkan kalian pakai yang width padding, nanti bakalan kepotong layar kalian, bun. Jadi, kalian pakainya yang non-padding. Nah, di sini Bang Ojan mau pakai yang 720x144. Nah, untuk density-nya Bang Ojan isi pakai 400. Kemudian tekan OK. Nah, di sini kalian harus tekan confirm. Kalau misalkan si layarnya pengen berubah. Kalau misalkan dalam hitungan 5 detik, confirm itu kagak kalian tekan. Nanti si layar bakalan kembali ke normal atau ke layar awal. Jadi, aplikasi ini aman. Meskipun kalian ubah menjadi kecil dan layar kalian tidak bisa dipencet. Dalam waktu 5 detik, kalau misalkan kalian tidak tekan confirm, layar bakalan balik ke awal. Jadi, tidak akan membuat HP Android kalian error. Nah, apa kelebihan menurunkan resolusi Bang? Kelebihan menurunkan resolusi layar itu tidak hanya membuat HP Android kalian lebih adem saja. Tapi, bisa juga membuat game yang kalian mainin itu lebih mulus dan tidak terlalu boros baterai. Pokoknya, banyak banget kelebihan menurunkan resolusi layar. Bang, ada cara lain tidak? Biar tidak melakukan lag tapi resolusinya tidak perlu diturunin. Oh, tentu ada, Bun. Beli HP baru. Terima kasih telah menonton!